Oboi Channel, menguap wikos, fakta dan sejarah Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali sahabat bersama Kang Odoi Channel Yang menguap mitos, fakta dan sejarah Intro Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan jumpa kali ini Sahabat semua tetap dalam lindungan Allah SWT Dan tentunya diberikan keberkahan rizkinya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat pada saat ini Kang Odoi dalam penelusuran Menuju sebuah makam keramat tua Yang berada di Kelurahan Pesalakan Ya Kuatubelah Cirebon Nah di Kelurahan Pesalakan ini Ada sebuah makam tua Menurut penuturan dari Pemelihara makam Kang Odoi berbincang-bincang dengan Pak Hendro namanya Ngobrol tentang makam ini Ini makam siapa Abah? Ini katanya Makam Leluhurnya Dari Sheikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Yang Kita kenal Sheikh Nawawi Al-Bantani ini Sekarang keberadaan makamnya Ada di Kota Mekah sana Dan ini adalah Salah satu leluhur dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau adalah Salah satu pengarang kitab hadis Bernama Hadis Arba'i Nawawi Ya sebelum lanjut Silahkan sahabat yang Belum like, komen, dan subscribe-nya Silahkan Like, komen, dan subscribe dahulu Agar Kedepan Bisa Menyaksikan kembali Video-video terbaru dari Kang Odoi Dan Jangan lupa juga Pijat Notifikasi Loncengnya Biar kita selalu tetap Panteng di Kang Odoi Channel Menguap mitos Fakta Dan sejarah Sahabat Odoi Jangan di-skip dulu Karena Biar kita lebih Faham Kabar dari Kang Odoi Tentang Fakta sejarah Yang berada di Kelurahan Pasalakan Kecamatan Watubelah Kabupaten Cirebon Dalam penyelusuran Tersebut Kang Odoi Sebetulnya Banyak sekali Menemukan Fakta sejarah Di daerah Kelurahan Pasalakan Masya Allah Dan ini adalah Salah satunya Makam dari Leluhurnya Sheikh Nawawi Aljawi Al Bantani Dan Makam ini Konon Menurut Penuturan Dari Abah Hendro Sebagai Pemelihara Makam disini Ini usianya Sekitar 700 tahunan Yang lalu Masya Allah Sebuah fakta Yang mencengangkan Dan Ketika Kang Odoi Sedikit Melihat Melirik Kemakam ini Dan memang Benar Ini makamnya Terbuat Dari Apa namanya Dari tumpukan Batu bata merah Yang usianya Sudah Teramat Lama banget Ini udah Kuno sekali Karena ukuran Batu bata ini Sekitar Ukuran Batu bata 20 x 40 x 10 cm Antara Tinggi Panjang Dan lebarnya Sedangkan Makam ininya pun Ini makam Panjang sekali Sekitar 3 meteran Ya sahabat Ini Disini Disamping Makam ini Adalah Merupakan Masjid Alkaroma Oke sahabat Kita Simak kali ini Penuturan Dengan Abah Hendro Ini Obrolan Yang sebu Jadi Seknawawi Kan Sadean Jendol Sadean Jendol Itu Bapak Sampun Angsal Kange Dahat Ninggria Sampun Angsal Kange Tumba Sempun Wangsul Di Pagi Pagi Akan Su Waktu Ketika Ketumpak Si Jendol Akhir Itu Ngayarana Di Seknawawi Sampai Dugiteng Banten Sampai Berarti Banten Sampai Santri Sampai Ketika Gantung Ketika 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 Sampai Ketika Ketika Sampai 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 Akhirnya Sheikh Nawawi di Ibu Pumantu, di Ibu Pumantu, metengang selenem sasis di Nawawi, di tolong, anu, buyut nih kini, tolong, mengkowo wadon kita bakal lahir, tolong arah nanang Nawawi. Ya sahabat ini kita baru tahu nih fakta sejarah di sini, dari keterangan Bapak Hendro sebagai pemeliharaan, situs makam bersejarah, di situs makam bersejarah yang berada di desa Pak Salakan atau di kelurahan Pak Salakan ini sebetulnya ada makam kuno lagi, yaitu makam Sheikh Syarif Abdurrahman Al-Usmani, dan sayang sekali ini sepertinya terhapus videonya, tidak bisa di upload ya sahabat. Dan banyak sekali ada Masjid Al-Karomah, juga masjid yang usianya sudah ratusan tahun, Konon menurut penuturan dari Abah Hendro, masjid dan situs bersejarah di sini, usianya sekitar 700 tahunan, bahkan ada yang semasa abad ke-12, yaitu pada masa penyebaran agama Islam di Cirebon, dan berbarengan dengan masanya Sheikh Kuro, ya sahabat. Sebuah pengalaman dan mudah-mudahan ini dijadikan pemahaman kita, agar kita lebih faham sejarah, dan lebih mencintai lagi sejarah, pastinya dengan mencintai sejarah, kita akan mencintai tanah air yang kita cintai, inilah Indonesia NKRI harga mati. Oke sahabat, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, jumpa kembali di video terbaru dari Kang Odoi, jangan lupa pijit lonceng notifikasinya, pijit subscribe-nya, agar bisa menyimak kembali video terbaru dari Kang Odoi, Kang Odoi Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!